Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawalah amma ba'du Ikhwani wa akhwati filla rahimani wa rahimakumullah Insya Allah pada kesempatan kali ini Saya ingin sharing Berbagi tentang Cara melakukan percakapan bahasa Arab Di kelas Atau di majlis pembelajaran bahasa Arab Percakapan ini bisa dilakukan Antara guru Dengan murid atau mungkin sesama siswa Yang punya kelompok belajar Bisa ya diterapkan Dipraktekan Sekaligus saya ingin mengajarkan Cara membuat kalimat pertanyaan Dalam bahasa Arab menggunakan Kata tanya ini Kam Kam yang artinya Berapa Ya tapi Untuk bisa Membuat kalimat menggunakan kam ini Dan juga bercakap-cakap Ya menggunakan Kata tanya kami ini Memang Ya lebih bagus lagi Kita sudah belajar tentang Adat dan ma'dud Ya tentang adat Bilangan Satu sampai Kalau bisa ribuan Atau bahkan jutaan Kalau bisa Tapi kalau belum bisa Masih sangat pemula Cukup Kita kuasai Kita hafalkan Adat Satu sampai sepuluh Kalau bisa sampai Sampai dua puluh Bagus Tapi satu sampai sepuluh Dulu aja Ya Yaitu Wahid Wahidun Isnani Salasatun Arbaatun Khumsatun Sitatun Sabatun Samaniyatun Tisatun Ashratun Satu sampai sepuluh Dulu aja Dan Untuk ma'dud Ya Yang Muzakar dulu aja Tidak masalah Yang penting kita hafal Satu sampai sepuluh Dan Kalau dalam percakapan itu Disukunkan aja Akhirnya ya Wahid Isnan Salasatun Arbaatun Sita Sabatun Disashro Seperti itu Disukunkan akhirnya Saja gak masalah Karena tujuan kita adalah Agar kita terbiasa Ya Bercakap Cakap menggunakan bahasa Arab Ya Dan juga latihan istimah Ya Untuk latih istimah kita Ya Ketangkasan Kemahiran mendengar Kemudian Merespon dengan cepat Ya Seperti itu Kita pelajari dulu ya Caranya Rumusnya disini Kam Setelah kam Kita kasih isim Yang Berharokat akhir Fathatain Ya misalnya Kam kitaban Berapa buku Kam darrojatan Berapa sepeda Kam sayarotan Berapa Mobil Ya Apalagi Kam kolaman Berapa pulpen Kam Kam kolansuatan Berapa peci Ya Dan seterusnya Pokoknya Setelah kam ini Rumusnya Kita kasih Isim Berharokat akhir Fathatain Ya Kemudian Setelah itu Bisa Kita sambungkan dengan Kalimat Laka Laka Artinya Milikmu Milikmu Untuk laki-laki Kalau perempuan Laki Ya Kalau yang kita tanya perempuan Laki Laka milikmu Kalau Kam kitaban Laka Berapa kitab Milikmu Artinya kamu punya Berapa kitab Kam kitaban Laka Kam darrojatan Laka Dijawab Misalnya Wahid Yusnan Salasah Arba Khamsah Sittah Sampai Sepuluh Kalau ternyata Punya Punyanya Lebih dari Sepuluh Pakai ini Aksaru Aksaru Lebih banyak Min asroh Lebih dari Sepuluh Jadi gitu Karena kita belum belajar Sebelas Dua belas Dan seterusnya Belum hafal Mungkin Ya Kalau punyanya Satu sampai Sepuluh Jawab Misalnya Punya satu Wahid Wahid Jawab Kam kitaban Laka Wahid Sudah cukup Isnan Gak usah Ditambahkan Depannya Karena pelajaran Adat itu Nanti ada Kaedahnya Cukup rumit Jadi disini Kita Tujuannya Hanya untuk Membiasakan Lisan Bercakap Dan melatih Dikit-dikit Tentang Adat Jadi kita Menjawab Dengan cepat Satu kata Cukup Tidak masalah Misalnya Kam darroja Tan laka Misalnya Wahid Sebenarnya Lebih tepat Wahidah Karena darroja Mu'anas Nanti pakai Wahidah Cuman Dijawab Wahid Juga Tidak masalah Untuk Pemula Banget Karena Yang namanya Percakapan Itu Kadang Koidah Tidak terlalu Kepakai Yang penting Sama-sama Faham Dan Tidak Menggunakan Wahid Tidak terlalu Fatal Dalam Koidah Tidak masalah Yang penting Sama-sama Faham Nah Bisa Kam kitaban Laka Seperti itu Atam Lakanya Kita ganti Fibaytika Di rumahmu Kam darrojatan Fibaytika Berapa sepeda Di rumahmu Kam mirwahatan Berapa kipas angin Fibaytika Di rumahmu Kalau ini Tanya perempuan Fibaytiki Gitu Atau Bisa Setelah Setelah Kam kitaban Misalnya Huna Disini Huna Disini Kam kitaban Huna Berapa kitab Disini Kam rojulan Berapa laki-laki Disini Di kelasnya Ada laki-laki Semua kan Kam rojulan Huna Berapa laki-laki Disini Di kelas ini Wahid Misalnya Sittah Ada 6 Gitu Nah Pakai ini aja Fibaytika Bisa diganti-ganti Fibaytika Misalnya Kam mushafan Berapa mushaf Al-Quran Fibaytika Di masjidmu Fibaytika Di kamarmu Fibaytika Di dalam tasmu Kam kolaman Fibaytika Fibaytika K ini untuk Laki-laki Sekali lagi K untuk Perempuan Kalau ternyata Lebih dari 10 Jawab Aksar Min Asroh Aksar Min Asroh Kalau kurang dari 10 Ya dijawab Kan kita udah hafal Jangan misalnya Kalau kurang dari 10 Bahasa Arabnya kan Akol Min Asroh Jadi Nanti jawabnya cuman Akol Min Asroh Aksar Min Asroh Tapi enggak 1 sampai 10 Harus dijawab Wajib Dijawab Untuk Ngapalin Adat juga Sambil nanti Atum Dikit-dikit Belajar tentang Adat Jadi ini ya Satu video ini Saya ajarkan tentang Tips untuk Bercakap-cakap Ya dikelas Gunakan Kam Kam Kitaban Laka Kam Kitaban Fibaitika Kam Kitaban Hunah Kam Kursian Berapa Kursi Kam Kursian Laka Kam Kursian Fibaitika Au Figur Fatika Au Hunah Kemudian Kalau Lebih dari 10 Kita jawab Aksar Min Asroh Kalau kita udah hafal Yang lain Aksar Min Mi Misalnya Lebih Lebih dari 100 Aksar Min Alvin Lebih dari 1000 Itu kalau kita udah belajar adat Semoga Antom Termotivasi ya Setelah menonton video ini Untuk belajar tentang Adat Ya insya Allah mudah Tinggal Belajarnya memang perlu Apa namanya Pelan-pelan Ya Kalau adat itu Kalau untuk belajar rinci Itu Ada di Kitab Nahum Biasanya di tingkat lanjutan Ya mungkin ini Ya Yang Bisa kita bahas Silahkan Antom Praktekan Di kelas Antom masing-masing Ya Ya Saling bertanya Menggunakan kalimat Kam Ya Kam Demikian Semoga bermanfaat